Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Miss Hari ini kita akan mengulang pelajaran tentang sistem pertidaksamaan 2 variable yang linear kuadrat Sebelumnya, di pertemuan pertama Miss ada menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variable Baru di pertemuan kedua Miss juga ada menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan 2 variable Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan 2 variable yang linear kuadrat Sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Bisa Miss Bisa menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linear dengan pertidaksamaan kuadrat Nah, sebelumnya Miss mau tanya, kalian sudah belum membedakan pertidaksamaan linear dengan pertidaksamaan kuadrat? Sudah Miss Kalau misalnya ada Y sama Y lebih besar sama dengan X tambah 2 X kurang 3 Nah, ini termasuk pertidaksamaan linear atau pertidaksamaan kuadrat? Pertidaksamaan linear Iya, benar ini pertidaksamaan linear Kalau misalnya ada Y lebih kecil X tangkat 2 kurang 3 X tambah 4 Ini pertidaksamaan linear atau kuadrat? Kuadrat Ya, karena kalau pertidaksamaan kuadrat ada ininya kan? Ya, ada keduanya Berarti Dovinis La sudah misanggap semuanya mengerti Kaya mana cara membedakan pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kadrat Ya Untuk umum dari pertidaksamaan linear 2 variable Itu Y A X tambah B X tambah C Sedangkan dari pertidaksamaan kuadrat 2 variable Y A X tangkat 2 tambah B X tambah C Dimana tanda bintang ini adalah tanda pertidaksamaan Jadi bisa lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih kecil Nah, kan pada pertemuan sebelum-sebelumnya tuh Udmi sudah jelaskan Kaya mana cara menggambar grafik sistem pertidaksamaan 2 variable yang linear Udah juga sistem pertidaksamaan 2 variable yang kuadrat Pada pertemuan ini kita akan mengulang sedikit Langsung, tapi langsung masuk ke contoh soal aja ya Biar lebih mempersingkat waktu Jadi Ada di kertas yang udah mislebiin Ada contoh soal Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan X tangkat 2 tambah 3X kurang 0 Y lebih besar sama dengan X tangkat 2 tambah 3X kurang 10 O sama Y Lebih kecil sama dengan X tambah 4 Nah, dari 2 pertidaksamaan ini yang di atas atau yang di bawah yang termasuk sistem pertidaksamaan 2 variable kuadrat? Atas Yang ini kuadrat Berarti yang ini linear kan? Ya Ya Kalau misalnya kita mau selesaikan yang linear dulu Berarti Jadi Jadi kita misalkan nilai X sama Y nya itu sama dengan 0 Ya Karena kita misalkan dulu X nya sama dengan 0 Maka Maka Y sama dengan X tambah 4X sama dengan X Sama dengan M4 Nah Dapet Kalau misalnya X nya 0 Y nya 4 Y nya 0 X nya M4 Baru kita simpan dulu ini Baru kita simpan dulu ini Kita kerjain yang Pertidaksanaan kuadrat Ya Kayak Mana cara ngerjainya kemarin? Ini masih ada yang ingat? Y Lebih besar X tangkat 2 tambah 3X kurang 10 Jadi Kalau dari sini nilai A nya berapa? 1 1 B nya sama dengan 3 C nya sama dengan 10 Di 10 Di 10 Kalau misalnya A nya sama dengan 1 Maka grafiknya terbuka ke atas atau kembal ke atas? 2 Maka grafik terbuka ke atas Lalu selanjutnya kita tentukan titik perpotongannya Dengan Memisalkan X nya sama dengan 0 Ini sama dengan 0 Kayak yang tadi juga Jadi Kalau ini Y nya sama dengan 0 Berarti kita tentukan X nya dulu X nya sama dengan 0 Maka Y sama dengan X nya jadi 0 kan? Ya 0 pangkat 2 Tambah 3 Kari 0 Minimilin 10 Maka Y nya sama dengan Minimilin 10 Makanya sama dengan Minimilin 10 Padahal X Waratnya itu sama Minkilin 10 Minimilin 10 Y Baru kita misalkan Y sama dengan 0 Y nya sama dengan 0 Y nya sama dengan 0 Maka 0 sama dengan X tangkat 2 Ini kita faktorisasi Cara nyari faktorisasi kemarin Udah nih, sudah Ini 3 Excel 10 Bisa diapain 1 sama 10 2 sama 5 5 sama 2 Sama 10 sama 1 1 kali 10 2 kali 5, 10 Terus karena ininya 3 plus Maka yang lebih mungkin itu 5 kurang 2 Jadi 3 kan Jadinya X tambah 5 X kurang 2 Jadi X1 nya sama dengan Minus 5 X2 nya sama dengan positif 2 Baru setelah kita dapat Perpotongan nilai perpotongannya Kita tentuin Garis pembatas Garis pembatas Garis pembatasnya itu Kita perhatikan dari mana Garis pembatasnya Dari Dari Tanda Pertindak samaannya Tanda pertindak samaannya Lebih besar sama dengan Garis pembatasnya Garis pembatasnya Garis pembatas Garis pembatas Garis pembatasnya Tanda pertindak samaannya Kalau misalnya cara nyari titik puncak X Min B kuadrat dikurang 4 kali AC Dibagi Berarti Min B tampak 2 nya berapa? Min 3 kuadrat dikurang 4 kali 1 Dikali Min 10 1 1 1 F Berarti hasilnya nanti 12 Minus 12 1 per 4 4 4 Sudah dapat titik puncak-titik puncaknya Ini misling kesen di sini Lalu kita ganggar grafiknya Pakai koordinat varifesius Jadi tadi kita gambar grafik pertidak kesamaan linear 2 variable dulu Misal X nya sama dengan 0, Y nya sama dengan ke 4 Terus Y nya sama dengan 0, X nya sama dengan minus 4 Minus ke kiri atau ke kanan Kiri Kita gambar Minus nya Nanti kita gambar Nah ini Untuk pertidak samaan Y lebih kecil sama dengan X tambah 4 Baru selanjutnya kita gambar Grafik pertidak samaan kuadratnya Tadi kita dapat X nya minus 5 sama 2 Minus 5 sini misalkan ya 2 nya disini Grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah Ke atas Terbuka ke atas Baru nanti gambarnya ke sini ya Baru Y nya sama dengan Y nya sama dengan 0, X nya sama dengan min 5, X nya sama dengan 2 Baru X nya sama dengan 0, Y nya minus 10 Di sini ya Selanjutnya kita kembali titik kuncaknya Nah kalau misalnya titik kuncak si X ada di min 3 per 2 Min 3 per 2 sama dengan min 3 di bagi 2 Baru nanti min 7 per 4 Min 3 di bagi 2 terus y2-12 negatif puncak X sama Y kita hubungkan lalu kita gambar garis penuh lalu kita gambar grafik fungsi kuadratnya dengan titik puncaknya disini jadi kan sudah kita dapat gambar grafiknya gimana selanjutnya untuk menentukan daerah penyelesaiannya kita buat titik ujinya yang mana titik uji itu kita pakai 0,0 jadi mulai dari sistem pertindaksamaan linear 2 variable kita misalkan Y sama X sama-sama 0 jadi ini 0 lebih kecil sama dengan 0 tambah 4 0 lebih kecil sama dengan 4 ini perkenyataannya benar atau salah? 0 lebih kecil sama dengan 4 benar? benar karena benar juga maka akhirnya mengikuti eh menentukan penyelesaian penyelesaian dari sistem pertindaksaan kuadratnya yang mendekati nilai 0 jadi arah-arah penyelesaiannya jadi arah-arah penyelesaiannya dan dapatlah kalau udah erat penyelesaiannya itu ini berhenti nah sampai di sini ada yang bertanya tidak ada miss cukup cukup miss sebenarnya miss mau ngasih soal buat juman karena waktu kita kurang efisien miss mau bagiin amper aja ini diisi selamat menikmati penyeles baiklah miss cukupkan saja pertemuan kita pada siang hari ini lebih dan kurang miss mohon maaf nanti ada miss kasih soal di learning silahkan kerjakan miss Udagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh